Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube Channel Masakan Inyak Di video hari ini, aku mau membuat soju atau sosis keju Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 10 buah sosis rasa ayam atau sapi Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian sama rata Setelah selesai diiris, kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate Dan sebelumnya, buat temen-temen yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah ini dia, sosisnya sudah selesai ditusuk-tusuk semua Kemudian kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat Langkah selanjutnya, siapkan secukupnya kulit pangsit Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian sama rata Kemudian siapkan secukupnya keju, lalu kita parut Dan kalau sudah selesai diparut, kemudian sisihkan Selanjutnya kita membuat larutan terigu Masukkan 6 sendok makan tepung terigu Seperempat masak kok ayam Dan tambahkan secukupnya air Kita tuangkan sedikit demi sedikit sampai tercampur rata dan tidak bergerindil Nah larutan terigu ini digunakan sebagai perekat dan pencelup ya temen-temen Dan untuk teksturnya agak kental seperti ini ya Langkah berikutnya, siapkan selembar kulit pangsit Kemudian kita olesi dengan larutan terigu Nah larutan terigu ini digunakan sebagai perekat ya temen-temen Kemudian kita taburi keju Supaya kejunya nempel di kulit pangsit ya Lalu taruh sosis di atasnya Kemudian kita gulung seperti ini Dan saya ulangin lagi ya Supaya lebih jelas olesi kulit pangsit dengan larutan terigu Lalu taburi dengan keju sambil diteken-tekan ya Supaya lebih nempel pada kulit pangsit Lalu kita taruh sosis Kemudian kita gulung Nah untuk ujungnya juga kita teken-tekan ya Supaya lebih nempel dan tidak mudah lepas Dan ulangi langkah yang sama Sampai semuanya selesai Dan ini dia sosis kejunya Sudah selesai digulung semua Langkah berikutnya Celupkan sosis keju ke dalam larutan terigu Lalu kita taburi dengan tepung panir Sampai semua bagiannya tertutup rata Nah seperti ini ya temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ini dia sosis kejunya Sudah selesai di taburi dengan tepung panir semua Ini bisa banget kita simpan di dalam freezer ya temen-temen Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia sosis kejunya sudah matang semua Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm asya Allah rasanya enak banget Dalamnya sangat gurih dan warnanya sangat crispy Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam nikah seperti ini Atau plastik biasa juga bisa Lalu supaya lebih nikmat tambahkan saus sambal Dan supaya lebih kekinian bisa ditambahkan mayones ya temen-temen Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi rekomit banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton